Bukit Berjauh Bukit Berjauh merupakan suatu bukit intrusi yang terletak di Kecamatan Godean, daerah istimewa Yogyakarta. Bukit Berjauh merupakan suatu tubuh intrusi andesit porfiri di mana sebagian dari intrusi tersebut telah terubah menjadi mineral lempung, sehingga Bukit Berjauh terkenal sebagai daerah penghasil lempung di mana industri berbahan dasar tanah lempung berkembang pesat di daerah ini, beberapa di antaranya adalah industri genteng dan keramik. Secara megaskopis, batuan penyusun Bukit Berjauh dapat diklasifikasikan sebagai andesit porfiri yang mengindikasikan suatu tubuh intrusi dangkal. Belum ada penelitian mendetail yang membahas mengenai genesa mineral lempung yang ada di sini. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Bukit Berjauh membuktikan bahwa Bukit Berjauh merupakan suatu tubuh intrusi andesit porfiri di mana sebagian dari tubuh intrusi tersebut telah terubah menjadi mineral lempung. Karakteristik petrologi dan petrografi mineral yang terubah di Bukit Berjauh sangat membantu dalam menjelaskan genesa mineral lempung tersebut. Data di lapangan menunjukkan keberadaan lempung yang sangat tebal, lebih besar dari 12 meter, yang mengindikasikan terjadinya alterasi hidrotermal. Andesit porfiri Bukit Berjauh tersusun oleh fenokris berupa plagioklas, pyroxen, muscovit, sedangkan masa dasarnya berupa mineral mafik. Tingginya kandungan plagioklas pada batuan ini menyebabkan terbentuknya morfologi berupa pelapukan membola. Sebagian besar Veldespar telah terubah menjadi mineral lempung. Berdasarkan pengamatan petrografi ditemukan adanya mineral berupa epidot, klorid, zoisid, dan serisid yang mengindikasikan produk dari alterasi hidrotermal. Pada Bukit Berjauh ini terdapat makam yang menurut warga sekitar merupakan makam keluarga. Di sini ada beberapa makam, lalu di bagian puncaknya juga terdapat sebuah makam tua yang terdapat di dalam bangunan seperti pos ini. Alterasi hidrotermal adalah proses perubahan mineralogi dan komposisi batuan akibat pengaruh dari fluida hidrotermal sehingga menghasilkan mineral ubahan yang stabil pada kondisi hidrotermal. Bukit Berjauh yang merupakan sebuah bukit intrusi yang berlokasi di kecamatan Godean, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Bukit ini yang menyediakan mineral lempung sebagai mineral hasil ubahannya menjadi sumber material utama dari industri keramik yang berkembang di daerah tersebut. Karakteristik lempung dari Bukit Berjauh yang plastis sangat cocok sebagai bahan dasar industri keramik dan genteng karena tidak retak ketika dibakar pada suhu yang tinggi. Batuan segar yang dijumpai di Bukit Berjauh terdiri dari batuan beku andesit porfiri di mana sebagian besar tubuh intrusinya telah mengalami pelapukan membola dan mengalami perubahan menjadi mineral lempung. Andesit porfiri Bukit Berjauh tersusun oleh fenokris berupa plagioklas, pyroxen, muscovit, sedangkan masa dasarnya berupa mineral mafik. Keberadaan lempung yang tebal yang terbentuk di Bukit Berjauh menjadi indikasi awal bahwa proses pembentukan mineral lempung di Bukit Berjauh tidak hanya dikontrol oleh proses pelapukan semata. Namun terdapat agen lain yaitu larutan hidrotermal yang mengakselerasi pembentukan mineral lempung di Bukit Berjauh. Belum ada penelitian yang mendalami mengenai genesa lempung di Bukit Berjauh, kemungkinan terjadinya alterasi hidrotermal di Bukit Berjauh dan tipe alterasi yang dihasilkan oleh interaksi antara larutan hidrotermal dengan batuan dinding. Mineral lempung yang terbentuk di Bukit Berjauh bukan hanya sebagai hasil dari pelapukan semata, namun juga merupakan manifestasi dari proses alterasi hidrotermal akibat interaksi antara fluida hidrotermal dengan batuan beku andesit porfiri. Alterasi hidrotermal terbukti dari hasil pengamatan petrologi berupa ketebalan mineral lempung yang besar dan didukung dengan hasil analisis petrografi yang menunjukkan kemunculan mineral-mineral penciri alterasi seperti epidot, serisit, klorit, zoisait, dan kuarsa sekunder. Batu besar yang nampak di sana itu merupakan batu bekas dari gunung api purba yang membentuk bukit-bukit di Godean dan sekitarnya. Salah satunya Bukit Berjauh ini. Geomorfologi daerah Godean terbentuk akibat pengaruh dari kontrol denudasional pada batuan beku dan gunung api sebagai sisa dari pelapukan dari erosi permukaan sehingga tampak sebagai tinggian. Morfologi dataran pada sekeliling daerah Godean dihasilkan oleh endapan kuarter berupa endapan fluvio vulkanik dan longsoran raksasa dari gunung merapi yang secara lokal terlihat dataran yang sedikit bergelombang akibat pengendapan material dalam sistem pekat. Litologi daerah Godean terdiri dari empat kelompok batuan yaitu batuan beku, sedimen campuran antara vulkanik dengan endapan plastika butiran halus, piroklastik, dan aluvial. Keberadaan batuan ini tidak terlepas dari kemungkinan kompleksnya pembentukan batuan di daerah Godean yang diperkirakan sebagai bagian dari sistem gunung api Kaldera Godean. Gunung Berjauh merupakan bukit dengan lereng mencapai 40 derajat sampai 45 derajat dan elevasi mencapai kurang lebih 175 mdpl. Seluruh batuan penyusun Gunung Berjauh sudah mengalami pelapukan sangat lanjut menjadi tanah lempung dan tertutup oleh vegetasi lebat seperti yang kita lihat ini. Masyarakat sekitar Gunung Berjauh atau Bukit Berjauh ini memanfaatkan lempung yang berasal dari pelapukan batuan di Gunung Berjauh sebagai mata pencaharian mereka membuat genteng dan batu bata yang sudah terkenal lama sejak zaman Belanda seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Sekarang mari kita nikmati suasana perjalanan ke puncak Bukit Berjauh ini. Ini merupakan tanah lempung yang ada di Bukit Berjauh yang digunakan untuk membuat genteng dan batu bata. Terima kasih telah menonton! 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 patok topografi untuk pemetaan topografi, yaitu adalah proses pengukuran untuk memperoleh data yang digunakan dalam penggambaran peta topografi. Peta topografi adalah peta skala besar yang menggambarkan unsur-unsur kenampakan alam maupun buatan manusia yang ada di permukaan bumi serta dilengkapi dengan nilai ketinggian menggunakan garis kontur. Terima kasih telah menonton! Karena orang zaman dulu percaya semakin tinggi letak makam kita, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin tinggi letak makam juga menunjukkan tingginya jabatan atau bisa juga tempat yang tinggi adalah tempat yang suci atau baik. Seperti inilah suasana wilayah Godean jika dilihat dari puncak bukit Berjo ini. Entah tahun berapa bangunan ini dibuat, saya tidak melihat adanya prasasti pada bangunan pelindung makam ini. Jika dilihat model bangunannya, sepertinya bangunan antara tahun 1950 sampai 1980-an. Banyak sekali sejarah mengenai bukit Berjo ini, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Semoga bukit-bukit di wilayah Godean, Seyegan dan sekitarnya tetap lestari tanpa ada eksploitasi. Hal ini supaya anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan alam di wilayah Godean, Seyegan dan sekitarnya. Selain daripada itu, bukit-bukit ini juga sebagai penyeimbang padatnya pemukiman penduduk saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!